Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi setiap pihak yang melakukan pembinaan agama untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang beridentitas sebagai wanita pria, waria, atau dikenal juga dengan istilah transpuan, yang ingin memperdalam ajaran agama. Ditemui di Jakarta Jumat 19 Januari, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukwah, Holil Nafis, merespons keberadaan pesantren waria di Indonesia. Dia menegaskan bahwa MUI hanya mengakui keberadaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sesuai dengan ajaran agama. Dia mengatakan seharusnya pesantren membantu mereka kembali ke fitrahnya. Di sisi lain, pihaknya juga tidak membenarkan jika ada aksi main hakim sendiri terhadap transpuan. Kami tidak setuju kalau pesantren itu dijadikan pelestarian terhadap orang-orang yang antara jenis kelamin wanita dan pria itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk di dunia, tapi ada pertanggungjawaban keagamaan dihadapan Allah SWT. Sebelumnya terdapat pondok pesantren waria Al-Fatah di Yogyakarta, tempat para transpuan memperdalam ajaran agama. Keberadaan pesantren itu pernah diprotes oleh Ormas pada 2016 yang ingin mereka meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Priska Triverna, kantor berita antara mewartakan.